Kita akan melihat-lihat ya situasi dan kondisi Masjid Haram. Ini ada yang tiduran seperti ini tambah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di wabarakatuh, alhamdulillah saat ini saya berada di Masjidil Haram Mekah Al-Karamah dan saya secara khusus ini masih bulan Ramadan, saya akan berbagi ya. Dan saat ini Masjidil Haram benar-benar penuh oleh jamaahnya dan bagaimana ketika Masjidil Haram ini benar-benar penuh ya, kita lihat saja di video ini. Ini ya ketika Masjidil Haram Mekah Al-Karamah penuh ya atau overload ya, jadi jamaah itu beruntung dapat tempat dimana saja ya, salah satunya ini jamaah ini yang di depannya restoran seperti ini ya, mereka beruntung dapat tempat seperti ini ya. Walaupun kadang-kadang diusir ya, jadi ini ternyata saya amat-amatih jamaah dari Indonesia ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, jamaah dari mana Bu? Dari mana? Kalimantan, Masya Allah. Bagus di sini Bu, nggak terlalu padat, mending di sini aman. Ini ya, banyak jamaah yang memilih jauh dari Masjidil Haram dari pelatarannya ya. Ini ketika memang benar-benar ini sudah hampir finish ini ya, bulan Ramadan ini dan Masjidil Haram sudah over lah. Ini jamaah memilih di jauh ya, jauh dari Masjidil Haram atau ini di perhotelannya ini ya. Ini jalur menuju ke Misvalah nih, situasi dan kondisinya. Jamaah ini sudah senang ya, dapat tempat. Halo, oke kebalak. Indonesia. 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 Mendura. Halo, 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 halo. Kebalak kita. Ini ya, jamaah nyari tempat di sini aja sudah beruntung dapat tempat seperti ini ya. Kenapa? Di pelataran sana sudah nggak bisa ya untuk kita duduk-duduk seperti ini. Menggelar sajidah sudah nggak bisa karena sudah full di sana ya. Apalagi malam ganjil ya. Jadi inilah ketika Masjidil Haram itu over ya. Di dalam ataupun di luar ya, artinya di luar itu di pelataran, sehingga para jamaah ini lebih memilih. Ini di bawahnya perhotelan ini ya. Ini di bawah perhotelan ini ya. Dan ini kalau sholat, waktu sholat ini masih nyambung ya. Softnya masih nyambung ke Masjidil Haram. Apalagi suara imam Masjidil Haram masih dengeran kenceng di kawasan ini. Ini ya situasi kondisi yang benar-benar padat Masjidil Haram ya. Ini jamaah itu memilih sholat yang jauh dari pelataran ya. Di sini lebih aman ya, lebih nyaman ya. Karena nggak di... Nggak diusir ya oleh para petugas ya. Ini ya situasi dan kondisinya ya Masjidil Haram. Memang benar-benar padat ini di detik-detik atau di penghujung bulan Ramadan ya, 2023 ini. Kita akan melihat-lihat ya situasi dan kondisi Masjid Haram. Ini ada yang tiduran seperti ini jamaah juga. Tidur tapi nyaman tidurnya. Saking capeknya ya Allah. Mereka bertik-tikaf ya. Walaupun ini bukan di pelataran atau di dalam Masjidil Haram. Mereka saking capeknya ya. Sehingga ketiduran di... Di asfal seperti ini ya. Ini ya para jamaah ini ya. Dan kita cek langsung di dalam pelataran Masjidil Haram. Apakah memang benar-benar over ya. Jadi di sisa-sisa hari-hari menjelang Idul Fitri atau sisa hari Ramadan ini Masjidil Haram begitu padat. Apalagi malam ganjil ya lebih padat lagi ya. Benar ya kita kalau mau masuk aja di di agak ketat seperti ini ya. Kalau mau masuk... Ini ya pelataran Masjidil Haram memang benar-benar padat ini. Jadi tidak... Jamaah tidak memungkinkannya solat di pelataran apalagi ini di jalur ini ya. Kecuali nanti kalau waktunya terawah biasanya di jalur ini juga digunakan untuk terawah ya. Nah ini agak longgar di sini ya. Alhamdulillah ini agak longgar ya. Jadi memang ini jalan ya. Jamaah tidak diperbolehkan solat di jalan ini. Kecuali solat pardu ya. Kalau solat pardu, jamaah diperbolehkan ya. Dan saya berada di depannya pintu utama Masjidil Haramah. Malik Abdul Aziz Ked. Atau bab Malik Abdul Aziz. Wah ini padat lagi ya kawasannya nih. Kawasannya ini padat lagi. Nah ini padat lagi nih. Oh ternyata ada pembersihan lantai nih. Kita intip mereka ketika membersihkannya. Kita menggir aja ya Allah. Kita minggir aja. Terlalu padat ya. Terlalu beresiko ya. Selamat menikah ya. selamat menikmati ini menjadi gambaran ya nanti jamaah umrah atau jamaah haji yang ingin kunjung ke Tanah Suci Mekah ya apabila padat seperti ini yang harus diantisipasi adalah kita harus benar-benar fit ya agar kita tidak terjatuh disini kalau banyak orang seperti ini ayah 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 askari jadi disini askari juga begitu banyak ya mereka berjaga-jaga untuk mengatur untuk mengatur lalu lintas pergerakan jamaah yang ada di Masjidil Harun jadi tidak boleh jamaah itu melawan arus ya jadi searah semuanya searah ini situasi dan kondisinya ya syukur haram ini ini oke dan sekian menonton kali ini ya tentang suasana Masjidil Haram ya yang benar-benar penuh ya di sisa-sisa Ramadan di 10 hari terakhir ini mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan ruasaan mengepat para minister semuanya dan jangan lupa apabila kami sekatakan ini silahkan share ke media sesuatu seperti besok besok dan besok ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati